Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak ibu yang saya hormati Baiklah, malam ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin dimana hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memberikan skor maupun nyawa di dalam game yang sudah kita buat. Nah disini saya membuat game dengan tokohnya adalah pesawat ini sebagai tokoh, kemudian ketika nanti pesawat menabrak musuh, pesawat musuh maka kita akan mendapatkan skor tambahan sebesar 10 poin namun ketika pesawat ini menabrak meteor, maka nyawanya akan berkurang 1 poin kemudian pada saat meteor ini meledak asap ini akan menuju ke tempat dimana meteor itu berada pada tutorial kali ini saya akan menambahkan saya saya anggap bapak ibu sudah bisa membuat ini ya, karena materi ini sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya baik, yang akan saya bahas kali ini adalah memberi skor kita tambahkan dulu skornya dengan cara teks ya teksnya kita insert nah disini kemudian pada bagian teks ini kita kasih nama skor ya maka disini akan muncul nanti skornya warnanya supaya tidak hitam bapak ibu kita ganti dulu menjadi warna putih nah ini disesuaikan dengan background yang kita punya nanti nah karena disini skor maka teks yang disini juga saya ganti dengan nama skor seperti ini kemudian saya tambahkan lagi satu bapak ibu yaitu untuk nyawa untuk nyawa saya tambahkan dulu nyawa sama dengan seperti ini kemudian warna juga saya ganti dengan putih pada bagian sini saya ganti dulu dengan nama nyawa baik kalau sudah teksnya sudah kita sediakan sekarang kita masuk ke event sheet bapak ibu karena disini tadi kita menggunakan dua variable skor dan nyawa maka pada bagian event sheet kita tambahkan dulu variable skor bentuknya adalah number kemudian skor itu akan diawali dengan angka berapa karena kalau skor kita awali dengan angka 0 maka ini seal value kita isi dengan angka 0 kemudian untuk variablenya nyawa tipenya adalah number kita isi 4 bapak ibu karena nanti dia akan berkurang 1-1 nah seperti ini kemudian kita buat dulu logika jadi kalau pesawat pesawat ini menabrak pesawat musuh maka dia akan skornya bertambah dari 0 bertambah jadi 10 20 dan seterusnya maka pada event sheet kita atur dulu ya jika jika tokoh menabrak on collision with another object menabrak apa menabrak pesawat musuh ya apakah yang akan terjadi yang akan terjadi adalah sistem melakukan proses penambahan penambahan kepada variable skor karena kita akan menambah skornya berapa poinnya akan kita tambahkan misalnya kalau menabrak pesawat musuh kita kasih nilai 10 maka disini disi 10 nah kemudian kita panggil kita panggil ya skornya dengan set text seperti ini kita masukkan dulu skor sama dengan karena ini yang akan tampil juga disana ya jadi dipanggilkan dari variable apa dari variable skor nah seperti ini nah nah kemudian logikanya musuh itu akan hilang atau destroy nah seperti ini bapak ibu kemudian kita kasih efek suara kita kasih efek suara play kalau meledak seperti apa kita bedakan saja kalau misalnya dapat point kita kasih ini ya no score 1 seperti ini kemudian pada event yang berikutnya jika tokoh menabrak on collision with another object menabrak tokoh meteor apa yang akan terjadi yang akan terjadi adalah sistem melakukan proses penghitungan variable nyawa dengan angka minus 1 kemudian kita panggil dulu nyawanya kita kasih set text ya kemudian kita masukkan disini untuk statementnya nyawa dikasih dan dulu kemudian apa variable nya variable nyawa oke seperti ini kalau sudah kita masuk logika berikutnya yaitu meteor akan destroy kemudian redakan akan menempati posisi dari meteor seperti ini ya kemudian karena kita masih membutuhkan ledakan lagi maka kita kasih waktu setelah 1 menit wait bukan 1 menit 1 detik maksud saya setelah 1 detik ledakan ini akan berubah menduduki posisi nah disini bapak ibu disini kita tidak menggunakan set position to another object karena kita akan memposisikan ledakan ini pada bagian awal dimana tempat ledakan itu berada jadi kita pakai set position nah di dalam set position kita ada x dan y ada koordinat kita belum tahu koordinatnya dimana maka ini kita cancel dulu kita masuk ke bagian layout ini kita klik bapak ibu pada bagian meteor kita klik disini akan menunjukkan positionnya x y nya akan terlihat kita copy saja kemudian kita masuk ke event sheet kita tambahkan lagi ledakan set position set position nah disini kita isikan posisinya ada di koordinat berapa seperti ini bapak ibu nah dan maka logikanya ketika tokoh menabrak meteor maka sistem akan mengurangi variable nyawanya kemudian ini ditempatkan perhitungan hasil perhitungannya ditempatkan di bagian nyawa meteornya akan hancur ledakan akan memposisikan dirinya di tempat meteor itu berada kemudian sistem akan menunggu selama satu detik untuk mengembalikan lagi ledakan di posisi awal seperti itu bapak ibu nah kemudian pada saat ini kita kasih efek suara apa seperti itu efek suara ledakan explosion hanya saja bapak ibu ketika audionya kita letakkan di sini maka audio akan terlambat satu detik karena kita letakkan di bawah sistem setelah dia menunggu satu detik supaya tidak menunggu silahkan audionya dinaikkan saja nah misalnya di sini seperti ini baik kita coba dulu bapak ibu oke nyawanya akan tambah tambah nyawanya berkurang skornya yang bertambah seperti ini hingga nyawanya 0 dan skornya 40 baik seperti itu bapak ibu ya proses bagaimana cara memberikan skor dan juga nyawa jadi itu nanti tergantung bagaimana kita menempatkan dan memberikan value di setiap skor maupun nyawa baiklah bapak ibu sekian dulu tutorial kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati